Apakah kamu pernah melihat notifikasi Instagram dan menemukan ada follower baru di sana? Ketika kamu cek, follower kamu sudah bertambah. Wow! Otomatis dong, kamu follow balik orang baik itu. Tapi beberapa saat kemudian, kamu menemui bahwa follower kamu berkurang lagi. Banyak akun yang dengan curang memfollow kita agar difollow balik. Setelah kita follow, eh dia malah unfollow. Apakah kamu penasaran siapa yang unfollow kamu belakangan ini? Atau cuma ingin tahu siapa yang tidak memfollow balik kamu? Kalau kamu mengalaminya, tonton terus video ini karena saya akan memberitahu kamu bagaimana mendeteksi para follower PHP itu dan juga mengusirnya dengan manja. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya apa? Ya, supaya saya bahagia. Oke, kita langsung ke tutorial. Yang pertama kamu lakukan adalah membuka Play Store, lalu mencari aplikasi followers and unfollowers dengan memasukkan kata kunci unfollow atau unfollowers. Dari daftar aplikasi, kamu pilih aplikasi followers and unfollowers, lalu klik tombol install. Setelah aplikasi terinstall, klik tombol buka. Lalu aplikasi followers and unfollowers akan meluncur. Pada pemakaian pertama kali, aplikasi followers and unfollowers akan meminta kita untuk melakukan login ke akun Instagram kita. Setelah itu, dia akan melakukan scanning terhadap akun Instagram kita. Klik tombol menu garis 3 di pojok kiri atas, lalu tekan tidak mengikuti saya kembali. Kemudian aplikasi akan menampilkan daftar pengguna yang tidak mengikuti kita kembali. Tidak mengikuti kembali berarti, akun yang tampil di halaman ini adalah akun yang kita ikuti, tetapi akun tersebut tidak mengikuti kita kembali. Setelah menemukan akun yang tidak memfollow kita kembali, kita bisa memutuskan untuk melakukan unfollow dengan cara mengklik tombol unfollow di sebelah kanannya. Demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video saya berikutnya.